. Asisten perencanaan dan anggaran Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan, selain mengirimkan tiga kapal, Angkatan Laut Cina juga mengerahkan 48 penyelam profesional untuk membantu proses evakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Kapal Yongsing Dao 863 merupakan kapal resyu yang membawa kapal selam mini dan 48 penyelam, kata Ali saat jumpa pers di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 4 Mei 2021. Selain mendapatkan bantuan 48 personel penyelam, kata Ali, TNI Angkatan Laut juga menyiagakan penyelam dari satuan di Selambair, Taifib Kormar dan Kopaska. Kapal selam mini angkatan Laut Cina itu, menurut Ali, bisa masuk hingga kedalaman seribu meter lebih. Di Laut Bali tenggelam di kedalaman 838 meter. Kemungkinan kapal-kapal ini akan dioperasikan, tapi untuk mengangkat memang agak susah mungkin. Sebab, untuk menempelkan pengait dengan barang yang akan diangkat itu butuh tangan. Ini bisa oleh penyelam, bisa robot, ucapnya. Menurut dia, kapal-kapal Cina yang dikerahkan untuk membantu mengevakuasi KRI Nanggala sebanyak 3 kapal, yakni Tuk Nantuo 195, Resyu Yongxing Dao 863 dan Tansu II, masing-masing kapal memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Tansu II memiliki kemampuan scientific salvage. Salvage sendiri adalah kemampuan mengangkat benda dari bawah air. Di mana dia bisa membawa submachicle kemudian para ekspet dari oseanografi maupun hidrografi, kata Ali. Sementara untuk kapal Nantuo 195 merupakan kapal ocean tube yang bisa mengangkat barang berat di lautan, berbeda dengan dua kapal ini, yakni Yongxing Dao 863 berupa kapal Resyu yang dilengkapi dengan berbagai peralatan teknologi dan kapal selam mini. Ini dilengkapi dengan peralatan robotik, kemudian side scan sauner dan multi beam echo sauner dengan peralatan medis untuk camber. Jadi kalau ada kecelakaan pada penyelam dia bisa langsung kasih camber kepada penyelam, ujarnya. Selain tiga kapal China ini, pemerintah Indonesia juga mengirim bantuan berupa kapal milik SKK Migas yakni Timas 1201. Kapal milik SKK Migas memiliki kemampuan untuk memasang pipa bawah laut. Kapal tersebut dilengkapi cerane atau pengait yang bisa digunakan untuk mengangkat benda-benda berat dari dalam laut. Kapal SKK Migas ini memiliki kemampuan, dia biasa pasang pipa-pipa bawah laut. Jadi ada kren yang disiapkan, kren yang bisa mengangkut barang yang cukup berat dari dalam. Itu yang dari SKK Migas, ujarnya. KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali pada Rabu 21 April 2021 lalu. Sebanyak 53 awak kapal dinyatakan gugur dalam insiden tersebut. Kapal selam buatan Jerman itu tenggelam hingga kedalaman 838 meter. Kapal juga disebut terbelah menjadi tiga bagian di dasar laut. Namun TNI Angkatan Laut terus berusaha untuk mengangkat kapal selam KRI Nanggala 402 dari dasar perairan utara Bali. Dengan kedalaman 838 meter, membuat pengangkatan harus melibatkan kapal-kapal canggih dari negara lain. Terima kasih telah menonton!